Selamat datang di Pura Pura Audiobook Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review atau mengulas sebagian isi buku menjadi audio dari berbagai penerbit buku di Indonesia Untuk membaca keseluruhan buku, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko kesayangan Anda, baik online maupun offline Dan lebih lagi langsung kepada penulisnya Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda Pura Pura Audiobook membantu Anda membaca buku dengan audio Model Pendidikan Lingkungan Hidup Berbasis Partisipasi Pendidikan Lingkungan Hidup atau PLH memiliki peran dan manfaat yang besar bagi kesejahteraan dan kesinambungan hidup masyarakat Terkait pelestarian kawasan hutan Rendahnya pemahaman dan keterampilan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup Menjadikan masyarakat rentan terprovokasi oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan mencari keuntungan material Dan kepuasan pribadi serta tidak memiliki tanggung jawab bersama Membangun tata kehidupan dalam suatu komunitas yang menginginkan hidup harmonis antar sesama makhluk di permuka bumi Ketiadaan pengetahuan hidup berlingkungan Dengan membuat manusia ingin memenuhi kebutuhan dan kepuasan hidup dengan menjadikan alam sekitar sebagai alat pemuas kebutuhan Yang sesungguhnya alam pun termasuk di dalamnya lingkungan kawasan hutan Membutuhkan bantuan manusia agar dapat tumbuh secara berkelanjutan Ikut menjaga dan melestarikan alam Yang pada akhirnya bermanfaat untuk kepentingan hidup manusia beserta generasinya PLH menjadi suatu kebutuhan untuk dilaksanakan dan disosialisasikan Agar hasilnya segera dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang tertarik Untuk berpartisipasi dalam menjaga lingkungan terutama kawasan hutan dari kerusakan Tujuan dari pendidikan lingkungan hidup sejatinya meningkatkan pengetahuan Dan kesadaran peserta didik agar memiliki tanggung jawab bersama Dalam menjaga dan melestarikan lingkungan melalui berbagai kegiatan sehari-hari Sasaran pendidikan tidak terbatas pada pendidikan formal di sekolah Namun juga pada pendidikan di masyarakat dan di lingkungan keluarga Agar isu pelestarian lingkungan hidup menjadi pemahaman yang merata dan menyeluruh ke semua lapisan masyarakat Fokus penelitian ini adalah manajemen pendidikan lingkungan hidup berbasis partisipasi Dengan tujuan meningkatkan pemahaman arti dan makna pendidikan lingkungan hidup Dan pengembangannya dengan maksud meningkatkan kesadaran peserta didik Anggota dari lembaga masyarakat desa hutan atau LMDH Akan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup yang tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini Tapi juga untuk generasi selanjutnya Terima kasih telah menonton!